Hai kita membeli produk itu hijab pada suatu toko eh tiba-tiba dilakukan pembantalan oleh toko bayi itu bayi Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Yansiska Fitri di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman Bagaimana cara mengaktifkan sopipay dan apa sih pentingnya untuk mengaktifkan sopipay nah sebelum kita lanjut terlebih dahulu silahkan subscribe dan lonceng oke oke di sini saya akan menjelaskan apa itu sopipay nah sopipay ini adalah sebuah fitur yang disediakan oleh aplikasi sopi untuk laksanaan belanja elektronik yaitu bisa menyimpan saldo bisa penarikan disitu bahwa sopipay mengapa di sini saya mengatakan sopipay itu sangat penting karena pada saat kita berbelanja di sebuah toko misal kita membeli produk hijab pada suatu toko tiba-tiba ada pemberitahuan kalau pembelian kita itu dibatalkan baik itu dari pihak toko ataupun pihak shoppingnya jadi uang yang sudah kita transfer tadi itu akan kembali ke sopipay begitu nah mengapa di video sebelumnya saya mengatakan kalau pembukaan rekening itu juga penting karena jika kita ingin menarik saldo sopipay kita ke rekening ingin diuangkan ibaratnya itu itu kita membutuhkan verifikasi rekeningnya kalau enggak ya juga enggak apa-apa uangnya di sopipay jika suatu saat kita ingin berbelanja maka kita juga bisa melakukan pembayaran melalui sopipay jadi itu sangat mudah oke untuk metode pengaktifan sopipaynya kita langsung saja oke kita ke aplikasi sopipay selanjutnya kita klik ke pojok kanan bawah ya teman-teman itu saya kita ke profile kita klik saya oke inilah tampilan profile kita kita ke sopipay disana ada sopipay kita klik sopipay oke oke nah ini adalah tampilan sopipay kita yang belum diaktifkan ya teman-teman kita baca pengantarnya terlebih dahulu untuk memahami apa itu sopipay setelah kita pahami kita klik saya setuju aktifkan sekarang oke kita klik nah ini akun sopinya meminta verifikasi yang dikirim di nomor telepon kita maka dari itu saya bilang nomor telepon itu sangat penting teman-teman jadi jangan asal-asalan ngisi teman-teman teleponnya nah kita verifikasi terlebih dahulu untuk mengatur pin sopipay teman-teman pin sopipay ini sangat penting kita masukkan pin sopipay kita yang baru yang harus kita ingat ya teman-teman bisa tanggal lahir atau apapun angka itu yang harus kita ingat sampai kapanpun dua kali oke itulah dia nah ini tampilan sopipay kita yang sudah aktif pinnya tolong ya teman-teman diingat karena semua transaksi kita melalui sopipay itu membutuhkan pin oke ini tampilannya yang sudah aktif oke oke nah ini misi saldo sopipay menarik uang kita atau menarik saldo sopipaynya yang ingin diuangkan di transfer gitu selanjutnya bagaimana cara kita berbelanja melalui sopipay nah disini cara mengisi saldonya adalah seperti yang teman-teman lihat di sopipay saya ini saldonya cuma Rp6.327.000 ini itu saya pembayaran isi saldo ya teman-teman saya disini jualan online jadi saya sering melakukan pembayaran melalui sopipay karena di sopipay itu vouchernya banyak sekali teman-teman lumayan lah kan untuk yang jualan online seperti saya nah disini oke kita ke metode pengisian saldonya kita klik isi saldo nah disini cara kita mengisi saldo sopipay ada dua cara yang pertama adalah transfer bank dan yang kedua Indomaret karena di tempat saya ini Indomaretnya itu jauh ya teman-teman saya sering melakukan pengisian saldo sopipay itu menggunakan transfer bank langsung saja disini ada petunjuknya kita menggunakan bank apa disini ada bank BCA, Mandiri, BNI dan BRI biasanya saya menggunakan bank BRI kita klik bank BRI konfirmasi nah disini ada petunjuknya teman-teman disini ada nombor briefanya semua seperti kita ingin belanja kita ke ATM pilih transaksi lain pembayaran lainnya kita klik kita klik berapa yang mau kita isikan di saldo sopipay kita gitu nanti akan terisi sendiri tanpa ada biaya ya teman-teman oke nah disini ada juga transfer 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 ini adalah cara kita untuk menarik uang sopipay kita saldo sopipay kita untuk diuangkan seperti itu kita transfer ke rekening bank maka dari itu saya katakan kalau verifikasi rekening bank itu sangat penting kita penarikan ke rekening bank biasanya saya menggunakan bank BRI nah kita pilih bank kita kalau sudah terverifikasi disini muncul ee bank kita rekening bank kita kita klik misalnya saya ingin tarik saldo saya 6.327 tarik saldo klik lanjutkan nah konfirmasi oke nah disini membutuhkan ee pin sopipay tadi jangan dilupakan ya teman-teman oke oke kalau kita lupa gak bakal ketarik gitu nah saya menunggu penarikan saldo sopipay saya oke itu sekilas penarikan menarikan ee mengenai dana yang masuk ke sopipay dana pengembalian ini seperti yang saya lakukan ee kapan ya saya berbelanja totalnya 646.000 disini pada satu toko gitu rupanya apa yang ingin saya beli itu kosong gitu apa warnanya apa apa nanti konfirmasi ya toko ke kita gitu bilang bagaimana apa mau apa gitu saya kemarin saya usulkan membatalan akhirnya dikonfirmasi oleh toko nah dana yang sudah kita transfer itu akan masuk ke sopipay secara otomatis gitu teman-teman gitu bahkan dari itu daftar sopipay itu sangat penting oke teman-teman itulah penjelasan saya mengenai sopipay terima kasih oke itulah dia penjelasan mengenai sopipay bagaimana sopipay apa itu sopipay bagaimana cara pengelantifannya cara menambah saldo atau cara penerian ini sudah dijelaskan jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan channel saya untuk video selanjutnya kita ke apa ya komen terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih